Pulewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah. Dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pulewali Mandar menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang Kecamatan tahun 2021 secara virtual mulai Senin 15 sampai dengan 18 Maret 2021. Setiap harinya terdapat empat kecamatan yang melaksanakan Musrembang. Tema Musrembang tahun ini adalah percepatan pemulihan ekonomi dengan penguatan sektor pertanian, UNKM, dan pengembangan infrastruktur. Haji Andi Ibrahim Masdar Bupati Pulewali Mandar bersama HM Datsir Rahmat Wakil Bupati Pulewali Mandar dan jajaran perangkat daerah terdiri dari staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, camat, dan kepala desa mengikuti Musrembang secara virtual. Musrembang virtual terbagi ke dalam empat tim pembidangan yaitu bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta bidang perencanaan dan pengendalian. Dalam arahannya, Bupati AIM menyampaikan agar Musrembang kecamatan memperhatikan usulan kebutuhan masyarakat yang mendesak pada masa pandemi COVID-19. Usulan kepada seluruh yang punya usulan agar yang mengusulkan saja yang betul-betul apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jangan mengusulkan dulu yang mahal dan susah. Jangan sampai peserta ini banyak keinginannya, baru ujung-ujungnya nanti kecewa. Kalau masih ada usulan yang tahun lalu atau yang tiga tahun lalu belum terrealisasi, apakah itu perlu diganti dengan program yang baru atau akan tetap dipertahankan. Kalau tetap dipertahankan, jangan dulu mengusulkan program yang baru. Karena yang ada saja, belum terlaksana. Bupati menyebut, usulan yang ada akan dievaluasi kembali termasuk mendengarkan pokok-pokok pikiran DPRD. Harapannya agar pemerintah kecamatan dan desa menggalakan program bercocok tanam sayuran agar pemenuhan pasar impor sayuran terpenuhi. Pelaksanaan Musrembang tahun ini berbeda dengan Musrembang kecamatan tahun sebelumnya, di mana sebelum wabah pandemi COVID-19, pelaksanaan Musrembang dilaksanakan secara dinamis, langsung dan tatap muka dengan perangkat daerah bersama tim terkait. Hal itu dikemukakan Dr. Andes Haji Darulim Badarudin, Kepala Bapak Dalit Bang Kabupaten Polewali Madar. Tahun ini, apa boleh buat kondisi ini diharapkan, kita berharap semua bisa berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Kita menghindari pertemuan atau kerumunan yang banyak, sehingga kami Bapak Dalit Bang dalam hal ini menganggap penting untuk tetap melaksanakan Musrembang ini, karena ini tahapan tidak bisa kita tinggalkan, ya ini sesuai dengan regulasi, sehingga proses pelaksanaan Musrembang kali ini kita laksanakan secara virtual. Nah, untuk hari pertama ini kita membagi tim, ada empat tim yaitu di Kecamatan Binuang, Kecamatan Matakali, Kecamatan Wonomulyo, dan Kecamatan Luyo. Empat tim ini, empat Kecamatan ini melaksanakan Musrembang pada waktu yang bersamaan. Alhamdulillah, pimpinan dalam hal ini Bapak Bupati dan Wakil Bupati berkesempatan untuk hadir di semua Kecamatan, meskipun secara virtual. Meskipun secara virtual, Musrembang Kecamatan ini tentu dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022. Nah, kebijakan kita pada tahun ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa tema pembangunan kita tahun 2022 Setelah disesuaikan dan dicocokkan dengan, disinergikan dengan tema pembangunan nasional, kemudian tema pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Kami kemudian merumuskan bahwa untuk tema pembangunan atau tema RKPD tahun 2022 Kebupatian Polewali Mandar itu adalah pemulihan ekonomi, pemulihan ekonomi, percepatan pemulihan ekonomi dengan penguatan pada sektor pertanian dan UMKM dan pengembangan infrastruktur. Nah, ini tema ini tentu sejalan dengan kondisi yang kita alami saat ini di tengah pandemi COVID-19. Informasi jadwal pelaksanaan Musrembang Kecamatan yaitu Senin 15 Maret 2021 Kecamatan Binuang, Matakali, Luyo dan Wonomulyo. Selasa 16 Maret 2021 Kecamatan Andreapi, Limboro, Tutar dan Mapili, Rabu 17 Maret 2021 Kecamatan Balanipa, Alu, Campalagian dan Bulo, serta Kamis 18 Maret 2021 Kecamatan Tinambung, Matanga, Tapango dan Polewali. Timuartakominfo SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah